Intro Namanya Krishna Dwi Wardana Ia alumni teknik kimia MIPA UI Otaknya moncer, buktinya ianya butuh kuliah 3 tahun dan langsung lulus Krishna masuk UI sekitar tahun 2009 Pada tahun 2012, ia sudah berhasil meraih gelar sarjana teknik Menurut informasi, Krishna adalah salah satu lulusan terbaik di kampus di Depok itu Nah, pada saat mahasiswa, Krishna ini aktif di berbagai pengajian kampus Di UI, pengajian jenis-jenis ini memang mendominasi Mereka berkumpul sedikit orang ngaji secara esklusif Krishna aktif di Liko-Liko yang menggelar pengajian yang esklusif Di dalamnya diajarkan semangat intoleransi Merasa dirinya paling benar, merasa orang lain salah Pengajian jenis itu biasanya mengajarkan perasaan rendah diri dan tertindas pada jemaahnya Bahwa Islam sedang ditindas, Islam sedang disingkirkan, Islam sedang membutuhkan para jihadis untuk membelanya Jadi orang-orang ini didoktrin seolah-olah untuk membela agama Nah, Krishna ini anak muda yang tadinya polos tercuci kepalanya Ia membupuk kebencian dalam dirinya akibat doktrin para murabi Yang mengajarkan agama yang terus membombardirnya dengan semangat membenci kelompok lain Sebagai muslim, Krishna akhirnya merasa harus membela agamanya Ia kemudian menetapkan diri sebagai jihadis dengan caranya sendiri Krishna telah berubah dari sekedar jemaah yang didoktrin isi kepalanya Ia menjelma menjadi aktor yang aktif Sebagai lulusan teknik kimia, Krishna mencoba berbuat Ia memanfaatkan pengetahuannya Krishna membuat akun Youtube yang mengajarkan orang bagaimana caranya membuat bahan peledak dari bahan-bahan kimia Bukan hanya itu, Krishna juga menyuplai bahan-bahan tersebut untuk para teroris melakukan aksinya Mengajarkan membentuknya dan menyuplai bahan dasarnya Polisi berhasil membentuk Krishna Di rumahnya terdapat berbagai macam bahan kimia untuk meracik bom Dari tangan Krishna juga, para teroris yang beraksi itu punya senjata untuk membunuhi banyak orang Bukan hanya Krishna, lulusan teknik kimia yang direkrut jadi teroris Kita ingat, pelaku bom Cibiru di Jawa Barat namanya Kurnia Widodo Ia adalah lulusan teknik kimia tahun 2011 Angkatan 1992 Ia mahasiswa ITB Atau ada lagi, Dita namanya pelaku bom bunuh diri Surabaya tahun 2018 Dita adalah lulusan teknik kimia ITS tahun 2018 Mahasiswa-mahasiswa teknik kimia ini direkrut oleh kelompok-kelompok radikal Karena kemampuannya meracik bahan peledak Mereka-mereka inilah sasaran yang pas untuk mendukung aksi yang akibatnya mengerikan itu Widodo dan Dita saat mahasiswa juga aktif di pengajian-pengajian eksklusif kampus Disanalah awalnya disemaikan bibit intoleran di dalam kepala para mahasiswa itu Fenomena kemunculan liko-liko ini bisa kita lacak 30 tahun kebelakang Gerakan berbasis ikhwanul muslimin marah di berbagai kampus negeri kita Dulu gerakan-gerakan seperti ini dianggap sebagai gerakan bawah tanah Untuk melawan dominasi kekuasaan Soeharto Nah saat reformasi gerakan ini semakin membesar Penguasaan mereka pada kampus-kampus negeri semakin menggurita Apalagi simbolisasi gerakannya berhasil mendirikan partai politik Yang dari sanalah kelompok-kelompok ini mendapat support politik Intinya mereka semua memimpikan terbentuknya negara Islam di Indonesia Menggantikan NKRI dan Pancasila saat ini Dari liko-liko tersebut Ada yang kemudian menjelma menjadi politisi yang di PKS Ada yang menjelma menjadi PNS Dengan tetap bergerak dengan ideologinya Dan sebagian lagi orang-orang seperti Krisna dan Widodo Menjelma menjadi teroris Jangan kaget juga Jika pada beberapa kesempatan Kader PKS tertangkap Karena dukungannya pada gerakan terorisme Ingat dong Di Pasuruan Bahkan seorang anggota legislatif PKS Ditangkap Densus 88 Karena itu keterlibatannya pada gerakan terorisme Di Bogor ada juga Sudullah Ahmad Simpatisan PKS yang digelandan Densus 88 Karena kasus terorisme juga Setiap kali aksi terorisme terjadi di negara kita Kamu perhatikan atau kita perhatikan Juga sering kita dengar Elit PKS membuat penyataan yang seakan-akan Membela mereka atau mengaburkan permasalahannya Atau terang-terangan menyatakan dukungannya pada radikalisme dan terorisme Kini di kampus-kampus kita Pembibitan intoleran terus dilakukan Lewat pengajian-pengajian eksklusif tadi Anak-anak cerdas disuguhi dengan ajaran yang membenci orang lain Dan pada akhirnya mereka bisa tumbuh menjadi serigala-serigala buas Dengan berbalut alasan agama Saat ini orang tua mulai khawatir Dulu mungkin nasihat kepada anaknya Jangan nakana Jangan terjebak dengan narkoba Atau pergaulan bebas Kini kekhawatiran orang tua bertambah Jangan sampai anaknya ikut pengajian yang salah di kampusnya Yang pada akhirnya nanti Menjadikan mereka tumbuh menjadi Krishna-Krishna baru Atau dita-dita baru Atau widodo baru Repot emang Jadi orang tua zaman sekarang Anaknya yang nakal Suka dugem Orang tuanya deg-degan Karena bisa terjebak dalam narkoba misalnya Kalau anaknya alim Ikut pengajian yang salah Juga sama deg-degannya Sama mengerikannya Karena mereka akan tumbuh jadi serigala-serigala Atau algojo Yang berbasis sariah Bagi orang tua Yang sekarang mengkhawatirkan Mabuk narkoba dengan mabuk agama Akibatnya sama saja Merusak kehidupan Fenomena dan bukti sudah Nyata di depan mata kita Dan kita harus terus kuas pada Saya hanya mengajak Anda berpikir Kesimpulannya ya terserah Anda Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya